Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Syakmujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini Buat teman-teman yang baru dan baru nonton Langsung aja di subscribe, support terus channel saya Oke, terima kasih Kali ini saya akan mereaksin sebuah video 5 perniagaan Ustadz Ebit Liu Yang berjaya atau kaya yang ramai Tak tahu Oke, disini banyak diantara teman-teman yang sudah Request kepada saya untuk mereaksin Ustadz Ebit ini Akan tetapi belum ada waktu ya teman-teman Atau gini aja teman-teman bisa pilihin Linknya video mana yang harus saya Reaction sehingga saya bisa Menentukan lebih cepat, tapi kalau saya Suruh milih sendiri saya bingung nantinya Tapi disini sudah ada 5 perniagaan Ustadz Ebit Liu yang berjaya Langsung saja kita reaction, let's go Ustadz Ebit Liu merupakan Ustadz paling berjaya dan popular di Malaysia Dan mempunyai pelbagai jenis perniagaan Yang menyebabkan beliau mampu memiliki Segala kemewahan yang diinginkan Disini terdapat 5 perniagaan Ebit Liu Yang berjaya dan ramai tak tahu Ustadz Ebit Liu mempunyai 3 cawangan Paramount Coffee House Yang terletak di Shah Alam, Bandar Baru Bangi Dan Putrajaya Restoran ini banyak menghidangkan pelbagai jenis wafel Hidangan makanan barat dan tempatan Hidangan pencuci mulutnya merupakan menu yang popular Dan sering mendapat perhatian ramai Restorannya ini dibuka dari 10 pagi hingga 10 malam Menurut Ustadz Ebit Liu, beliau berjaya membuka 3 franchise Paramount Coffee House ini Dengan berkat menjaga solat berjaya dan berkat menjaga solat berjemaah, tahajud dan luah Dan segala kejayaannya datang daripada pertolongan Allah 4. Butik Elius Design Ustadz Ebit Liu memiliki sebuah butik dengan namanya Elius Design yang terletak di Bandar Baru Bangi Butiknya itu menjual pelbagai jenis jubah modern yang berharga dari RM50 hingga RM100 mengikut saiz Selain jubah, kurutan modern juga dijual di Shopee dengan harga RM59 Menurut Ebit Liu, penghargaan butiknya setiap selaris dijual sehingga kini 3. Syarikat Motivasi Transform Jiwa Syarikat merunding motivasinya ini juga terletak di Bandar Baru Bangi Dan merupakan syarikat yang banyak melaksanakan program-program motivasi di seluruh negara Antara program yang dilaksanakan adalah Keluarga Sunah, Camp ProKid selama 3 hari 2 malam bertujuan untuk memberi motivasi dan semangat kepada kanak-kanak dan remaja Selain itu, terdapat juga program pekerja iaitu sebuah program untuk menambah kemahiran diri dari segi komunikasi, kepimpinan dan banyak lagi Program keluarga Sunah oleh Ebit Liu ini diadakan pada setiap tahun dan yang terbaru ini Ia diadakan di Makna Serdang dan mendapat banyak sambutan sehinggakan dihadiri 6,000 peserta dari segi negara Seperti Australia, Thailand, Qatar, Brunei dan Singapura Harganya pula untuk seorang individu bermula dari RM96 hingga RM149 mengikut jumlah pendaftaran Programnya banyak memberi impak yang positif sehinggakan ada berpuluh pasangan yang ingin bercerai Namun, ia tidak berlaku setelah menghadiri program ini Terdapat juga insan yang mendapat semangat daripada niat untuk membunuh diri Dan Allah juga menghadiahkan dua insan yang berjaya mengucapkan syahadah semasa program tersebut dijalankan Menurut Ebit Liu, boleh dikatakan setiap hari beliau menghadiri program di bawah syarikatnya itu Dan hanya mempunyai 3 hari sahaja dalam sebulan untuk berehat di rumah Menurutnya lagi, beliau mempunyai 56 kaki tangan tetap dan semuanya diberi cuti bergaji Ustaz Ebit Liu telah menulis 9 buah buku yang berjudul Menurutnya, kebanyakan buku yang ditulis laris dijual walaupun sudah bertahun-tahun Dan ada bukunya yang masih mendapat top 10 bestseller walaupun sudah 4 tahun diterbit Selain itu, terdapat pembaca yang memberi komen tentang bukunya Isteriko Bidadari Di mana dia menangis waktu membaca bukunya itu walaupun belum sampai 20 mukus rat Nombor 1, YouTube YouTube juga merupakan salah satu cabang pendapatannya dan kini Beliau memiliki lebih 580,000 subscribers dan lebih 31 juta jumlah tontonan Dengan videonya yang sering mendapat sambutan dan peroleh ratusan ribu tontonan pada setiap video Anggalan yang mendapatkan YouTube adalah RM18,000 sebulan menurut Social Blade Beliau memulakan channel YouTube-nya ini pada bulan Oktober tahun 2018 Di mana video pertamanya membantu golongan gelandangan di sekitar Kuala Lumpur Videonya itu mendapat lebih 600,000 tontonan dan telah menyentuh hati ramai orang Itu sahaja video pada hari ini Dengan segala peniagaan yang diusahakan oleh Abid Liu Tidak hairanlah beliau pernah memiliki pelbagai kereta mewah seperti Range Rover Evoque, Toyota Alphard, Mercedes-Benz dan Audi A5 Terdapat sebuah hadis dari Abi Masud Uqbah di mana Nabi SAW bersabda Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan maka baginya pahala yang sama dengan orang yang melakukannya Ulama juga pernah menyatakan bahawa ada dua amalan yang boleh dipamirkan kepada halayak iaitu Infak dan jihad kerana akan mendorong orang lain untuk mengikutnya Selain itu jika sumbangannya datang daripada orang ramai Maka memang wajar beliau membuat rakaman video kerana akan lebih meyakinkan para penyumbang dan mengelakkan fitnah Maka di sini terbuktilah bahawa segala yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu Tidak melanggar hukum agama sama sekali dan sekiranya kita tidak dapat membantu Maka janganlah kita menghalang Marilah kita bersama-sama berdoa agar segala urusan Ustaz Abid Liu dan kumpulannya Dipermudahkan dan sentiasa di bawah rahmat Allah Okay Masya Allah Masya Allah La ilaha illallah Basanya Jadi penasaran saya guys dengan Ustaz Abid Liu ini Dan Masya Allah Dan inilah berkah ya teman-teman Dan berkah itu merupakan sebuah hadiah yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia Seperti itu Jadi apabila kita dekat dengan Allah Maka keberkahan itu akan Allah limpahkan kepada kita Sekaya apapun Kalau tidak berkah ya tidak ada artinya ya teman-teman Tapi kalau sedikit dan itu berkah So super amazing Apalagi banyak Dan itu berkah Itu keren banget Oke Dan semoga ini menjadi apa namanya penjemangat bagi kita Agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini Karena semuanya Allah yang mengatur ya teman-teman Apabila kita mendekati Allah Maka Allah akan berikan apa yang kita minta Ya apa yang kita nak Allah akan kasih itu Akan tetapi kalau kita jauh dengan Allah Maka Allah akan kasihkan kita kepada syaitan Ketika itu syaitan akan menipu daya kita Sehingga kita lupa kepada Allah Dan ikut dengan dunia Seperti itu Oke terima kasih sudah menonton video ini Buat teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih banyak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh